Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan selamat petang Om swastiwastu, namo budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua Video pembelajaran ke-214, memulai aplikasi pengolah kata Microsoft Word Memulai aplikasi pengolah kata Microsoft Word Untuk memulai Microsoft Word dapat dilakukan dengan 1. melalui icon shortcut desktop 2 Melalui kolom pencarian, search 3 Melalui icon Windows Jika menggunakan shortcut Word di Windows 7 Langkah yang dilakukan adalah Klik start menu, klik all programs, cari dan buka folder Microsoft Office 2013 Lalu klik Word 2013 Sedangkan jika menggunakan shortcut Word di Windows 8 Langkah yang dilakukan adalah Klik start box Lalu klik pada till Word 2013 Membuat dokumen pada Word 2013 dapat dilakukan dengan 1. membuat dokumen dengan blank dokumen 2. membuat dokumen dengan pilihan template dan 3. membuat dokumen dengan pilihan template online Mengatur satuan ukuran Mengatur satuan ukuran Dalam keadaan standar MSWOT 2013 menggunakan satuan ukuran dalam bentuk inci Kebiasaan yang sering dilakukan dalam mengatur dokumen selalu digunakan satuan ukuran cm Langkah untuk mengatur dan mengubah satuan ukuran adalah Satu, ke menu file, lalu pilih option, kemudian pilih advanced set, pilih show measurements in unit of Dua, pilih cm, lalu tiga klik ok Mengatur tampilan mister garis Ruler, Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan mister garis dengan langkah Satu, klik menu view, lalu dua Klik centang pilihan ruler Memasukkan teks Setelah mengenal dasar-dasar layar Microsoft Word, teks dapat langsung dimasukkan pada lembar kerja Microsoft Word Ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain Satu, jenis kertas Dua, tab Tiga, Word secara otomatis akan memulai baris baru Empat, apabila terjadi kesalahan mengetik tekan backspeak, delete, lima Tekan enter untuk menambah baris kosong Tujuh, penunjuk MOS Membuka dokumen Satu, membuka dokumen baru Untuk membuka dokumen klik file dan pilih new Dua, membuka dokumen yang pernah dibuat Klik file dan pilih open lalu carilah dokumen pada directory dan folder Menghapus teks Perhatikan cara menghapus teks atau kata dengan menggunakan keyboard atau mouse Cara menyalin atau copy Menggunting atau cut Dan menempelkan atau paste Tekst Menyalin atau copy dengan ctrl plus c Menggunting atau cut Dengan ctrl plus x menempelkan atau paste Dengan ctrl plus v Perhatikan juga dengan menggunakan ikon pada grup klibor Memformat font Memformat font Memformat font Memformat paragraph Untuk memformat paragraph Perhatikan grup paragraph yang terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks Menyimpan dokumen Menyimpan dokumen Pilihan save in Ketiklah nama file pada bagian file name Kemudian tekan tombol save Pilihan save as digunakan untuk menyimpan file yang dibuka dan disimpan dengan nama yang berbeda Menu save juga dapat dipilih pada menu quick access toolbar Keluar dari Microsoft Word 2013 Untuk keluar dari Microsoft Word lakukan dengan cara klik tombol X atau close Yang ada di pojok kanan atas window Word Maka aplikasi Word akan hilang Setelah mempelajari materi memulai aplikasi Microsoft Word Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Jelaskan 3 cara memulai aplikasi Microsoft Word 2. Sebutkan cara membuat dokumen pada MS Word 3. Jelaskan mengatur tampilan MISTAR, RULER 4. Sebutkan langkah membuka dokumen baru pada Word 2013 5. Jelaskan menyimpan dokumen pada Microsoft Word 2013 6. Jelaskan langkah keluar dari Microsoft Word 2013 7. Jelaskan cara menyalin, menggunting dan menempel teks 8. Jelaskan cara memformat font tebal, font miring, dan font garis bawah 8. Jelaskan cara memformat font tebal, font miring, dan font garis bawah 9. Selamat mengerjakan Semoga sukses bersama kita semua Amin Terima kasih Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Nantikan video-video kami berikutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share